Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bikin bento black forest ini unik banget mini dan disajikan di dalam wadah kemasan lunchbox bisa buat kejutan atau jadi hadiah istimewa bisa juga dijual sebagai custom cake Oke langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya Oke untuk langkah yang pertama siapkan empat butir telur gunakan telur yang suhu ruang ya 120 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan setengah sendok makan SP pastikan SP yang teman-teman gunakan masih kualitas bagus ya kemudian kita akan mixer adonan ini menggunakan kecepatan rendah dulu ya sampai adonannya tercampur rata kurang lebih selama satu menit dan setelah adonannya tercampur rata seperti ini bisa kita matikan dulu mixernya kemudian tuang 80 ml susu cair kemudian kita akan mixer kembali kali ini kita gunakan kecepatan paling tinggi ya sampai adonannya hanya mengembang putih kental dan berjejak serta licin ya untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing dan seperti biasa ya untuk urusan mixer aku selalu pakai dari idealife karena punya lima kecepatan dan juga fungsi turbo serta wad nya juga rendah Nah kalau adonannya udah sudah kental dan licin kayak gini bisa kita matikan mixernya berikutnya kita akan masukkan bahan keringnya ada 150 gram tepung terigu disini aku pakai protein sedang kemudian ada 20 gram coklat bubuk 1.4 sendok teh baking powder aku pakai yang double acting kalau pakai baking powder biasa takarannya setengah sendok teh kemudian masukkan juga vanili bubuk ya jangan lupa masukin bahan keringnya dengan cara diayak kayak gini ya tujuannya supaya tidak bergumpal dan memudahkan kita saat mengaduk kalau sudah semuanya kemudian kita akan mixer kembali kali ini kita gunakan kecepatan rendah saja ya sampai adonannya tercampur rata oke kalau udah cukup rata kayak gini bisa kita matikan mixernya berikutnya masukkan 80 ml minyak goreng atau minyak sayur dan ini yang paling penting ya masukkan juga pasta black forest secukupnya terakhir tinggal kita aduk menggunakan spatula pastikan semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata nah seperti ini aku rasa udah cukup tercampur rata ya berikutnya siapkan loyang yang akan kita gunakan disini aku menggunakan loyang dengan diameter 10 cm tingginya 4 cm yang sebelumnya sudah aku oles menggunakan minyak untuk bagian alasnya saja ya jadi untuk samping-samping loyangnya nggak perlu dioles apapun tujuannya supaya hasil bolunya nanti tidak menciut saat sudah matang dan lanjut kita tuang adonannya setengah cetakan aja ya teman-teman karena nanti adonannya bakalan ngembang nah ini adonannya udah siap ya untuk kita kukus dan sebelumnya aku udah siapin kelakat airnya juga udah mendidih langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang gunakan api sedang cenderung kecil ya nah kalau bolunya udah matang langsung aja kita buka kelakatnya dan ini dia hasilnya ya kelihatan hasilnya super gembul dan juga lembut banget ya dan setelah bolunya dingin bisa kita keluarkan dari cetakannya kemudian kita oles menggunakan buttercream secukupnya aja ini aku pakainya tipis-tipis aja ya selanjutnya untuk pinggirannya kita hias dulu pakai buttercream kayak gini kemudian atasnya kita kasih topping coklat batangan kemudian tambahkan juga dengan cherry kalau mau yang lebih ekonomis bisa diganti dengan selai stroberi ya kemudian untuk alas bolunya aku pakai kertas laminasi dan untuk kemasannya nah ini dia bento black forest nya sudah jadi bisa banget nih buat tambahan menu jualan teman-teman di rumah karena ukurannya mini bisa dijual lebih murah daripada custom cake yang biasa ya dan seperti biasa untuk estimasi harga modal dan juga harga jualnya aku tulis lengkap di deskripsi video ini ya teman-teman bisa cek aja dan untuk rasa dari black forest ini sendiri udah aku jamin enak banget karena ini resep andalan untuk jualan ke ya rasanya itu super nyoklat dan juga super duper lembut banget pokoknya teman-teman wajib cobain ide jualan yang satu ini ya oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini ya semoga bermanfaat terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati